Jumat siang, Eva, Siti Ropiah, dan Meka menjalani perawatan di Ruang Observasi Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ketiganya sempat tak sadarkan diri dan kondisi tubuhnya lemah setelah dipaksa meminum pil jenis leksotan oleh Kun, tetangganya sendiri. Ketiga korban dipaksa minum pil dengan alasan agar tubuh korban sehat dan gemuk. Namun bukannya sehat usai diminum, tubuh korban lemas bahkan tidak sadarkan diri. Ketiga korban yang masih duduk di kelas 2 SMP ini dicekoki 12 pil untuk 2 kali minum. Beruntung orang tua korban yang mengetahui anaknya mabuk segera membawanya ke rumah sakit. Istrinya ke Arab, istrinya ke Arab, vitamin katanya. Malam ketidur ibu, kali keserupan. Keserupan sampai jam 1 sampai jam 2 saya ngambil Quran, saya ngajiasin sampai habis-habisan lah gitu. Aku belah ngelawan, kata saya ini. Tahu-tahu pas jam 4 saya mau sembayang, dilihat ada obat. Anggota Polsek Rengas Dengklok mendatangi rumah sakit untuk menggali keterangan. Polisi menyita barang bukti berupa pil berwarna kuning yang dibawa orang tua korban. Sementara Kun masih dalam pengejaran polisi. Dian Firmansyah, Karawang, Jawa Barat.